Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Ali Faliana Saya kelas 7 dari CLC 25 ladang cepat KPD Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofil abiyya iwal mumsalin Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajmain amma bakdu Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri Yang saya hormati Segena Panitia Lomba Ramadan Dan saya hormati Semua teman-teman yang hadir secara ketua Dimana pun kalian berada Alhamdulillah Segala puja dan puji syukur Atas kehadirat ilahi yang mahasuci Atas limpahan kaufik dan midayanya Yang tak pernah sepi Tercerahkan bagi kita Insan penghuni bumi ini Salawat serta salam Marilah kita sanjungkan Kerajaan Rasulullah Muhammad SAW Yang telah menyelamatkan umat dari kehancuran moral Menjadi umat yang santun dan berbudi pekerti Teman-teman yang disayangi Allah Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan dengan tema materi Remaja yang beriman dan bertakwa Akhir-akhir ini Kita sering mendengar berita di televisi Mulai dari hal yang membanggakan Hingga hal yang sangat memprihatinkan Seperti berita tentang berbagai jenis tindak kriminalitas Mulai dari tawaran pelajar Penyalahgunaan narkoba Dan berbagai tindak kejahatan online Oleh para anak-anak muda Berita-berita tersebut Menjadi hal yang biasa untuk kita dengar Setiap harinya Padahal jika kita telah ah Berita-berita tersebut Merupakan bukti yang nyata Bahwa bangsa kita ini Masih banyak mengalami kekurangan Terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia Generasi muda adalah masa depan bangsa Generasi muda adalah pilar-pilar bangsa Dan generasi muda Merupakan teropong masa depan bangsa Oleh karena itu Kita sebagai generasi penerus bangsa Haruslah selalu berusaha melakukan hal yang terbaik Karena Karena kitalah awal kemajuan bangsa Teman-teman Pemuda adalah tumpuan harapan Bagi kehidupan masa depan Yang lebih baik dan anggun Pemuda merupakan cermin yang seharusnya tidak boleh letak Tergantung padanya Anak-anak muda Kita semua pasti menginginkan bangsa kita ini Tercinta menjadi bangsa yang maju Lantas bagaimana caranya Telah difirmankan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Lukman ayat 13 Dan ingatlah Luqman berkata kepada putranya Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Hai anakku Janganlah kau mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah Merupakan kezaliman yang besar Dari ayat di atas Ditunjukkan bahwa nilai paling fundamental Yang harus ditanamkan bagi kita generasi muda Agar menjadi generasi yang tangguh dan soleh Adalah talbik atau akidah Yaitu Keimanan terhadap Allah SWT Semoga kita menjadi bagian dari pilar-pilar pokok Berdirinya negara ini nantinya Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Akhirul kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!